Intro Sejak ditinggal dua personilnya, Charlie dan Pepeng, nama grup band ST-12 meredup. Namun di tahun 2013 ini, band yang digawangi oleh Pepep kembali bangkit dengan formasi baru. Trido, pria berusia 16 tahun yang mengikuti audisi di dapur Pepep untuk menjadi vokalis baru ST-12. Lantas apa yang membuat Pepep tertarik untuk menjadikan Rido vokalis ST-12? Sekarang ini mungkin tadi udah sama-sama lihat bahwa ini adalah formasi terbaru dari ST-12. Tadi juga aku justru mengharapkan pengen cepat-cepat nyanyi, karena ada satu kelebihan Rido yang aku nilai. Dia punya vokalis yang fresh, artinya aku begitu dengar dia, belum ada di Indonesia. Suaranya juga yang kalau kata Mr. Mujahid, aku suka suaranya ABG. Jadi suaranya tuh enak kalau kata Mujahid. Ya aku sih itu ya, aku melihat ada beberapa hal yang memang, karena jujur aku nggak mungkin cari vokal kayak Charlie. Charlie tuh the one and only in the world, cuma ada satu di dunia. Sekembar-kembar yang manusia tetap ada bedanya. Tidak ada mungkin manusia yang sama 100%. Jadi kalau aku mungkin cari sama ya nggak, tidak mungkin. Ya, meski usianya masih terbilang muda, namun Rido memiliki karakter vokal yang tak dimiliki oleh siapapun. Hal ini yang akhirnya membuat Pepep yakin bahwa Rido bisa membangkitkan kembali nama ST-12. Rido pun bukan kepalang senangnya ketika akhirnya ia bisa lolos dengan mengalahkan peserta audisi lainnya yang mencapai ratusan ribu orang. Usut punya usut, Rido rupanya salah satu fans ST-12 saat masih dipegang oleh Charlie. Ya, karena aku mau gabungin ST-12, karena aku dulu nge-fans ST-12. Makanya aku mencoba ikut audisi di beberapa media seperti Twitter, Facebook, aku mengirimkan data suara aku. Dan Alhamdulillah aku dipanggil ke Bandung untuk audisi lagi. Aku ketemu mama, dan mama ingin tahu seperti itu lah. Terima kasih telah menonton!